Yang pemirsa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi menggelar sosialisasi autentikasi arsip statis dan pengukuhan asosiasi arsiparis Indonesia. Sosialisasi dan pengukuhan tersebut diikuti oleh 30 peserta yang merupakan arsiparin perangkap daerah di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi menggelar sosialisasi autentikasi arsip statis dan pengukuhan asosiasi arsiparis Indonesia, AAI Cabang Kota Jambi, periode tahun 2024-2027, di Aulang Inspektorat Kota Jambi selasa 7 Mei 2024. Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Antikasman, Asisten Tika Jailani, Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Arsi Effendi, dan Forkopim dan lainnya. Sosialisasi dan pengukuhan tersebut diikuti oleh 30 peserta yang merupakan arsiparin perangkap daerah di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Pengukuhan tersebut dikukuhkan langsung oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Antikasman. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu STM kearsipan dan meningkatkan kinerja kearsipan khususnya di Kota Jambi. Sementara itu, Kasman mengatakan, sosialisasi autentikasi arsip sangatlah penting dalam konteks pembuktian yang merupakan alat buktisah dalam pengadilan. Untuk saat ini, dalam persoalannya adalah banyak arsip-arsip yang ditayangkan kepada publik itu berita hoaks. Di era modern ini, sangatlah perlu kearsipan yang bersifat autentik atau bersifat legal. Terima kasih berkaitan dengan sosialisasi autentikasi arsip atau dokumen perusahaan. Itu sangat penting artinya dalam konteks pembuktian. Jadi arsip itu adalah alat bukti, alat bukti keperdataan, alat bukti sah di pengadilan. Jadi kita lihat diwajibkan harus mendapatkan arsip yang autentik. Harus autentik. Nah, apabila tidak autentik, tidak bisa jadi alat bukti. Jadi kita membuat arsip itu adalah tujuan, utangnya adalah untuk alat bukti. Nah, di Indonesia, itu sangat penting ini di dalam konteks pembuktian yang tidak dilakukan. Sebagai hak keperdataan, baik oleh rakyat, maupun oleh pemerintah. Ini ada bukti hak-hak keperdataan rakyat. Oleh kata ini, maka semua arsip atau dokumen itu harus autentik. Kira-kira begitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah banyak arsip-arsip yang ditayangkan kepada publik. Yang bersebabkan hoaks. Apalagi di era post-truth hari ini. Nah, semua itu jadi masalah. Oleh kata itu, undang-undang masyaratkan. Semua informasi yang basicnya arsip atau dokumen harus autentik, legal, untuk lengkap dan terperdaya. Nah, itu semua diatur oleh undang-undang. Jadi, arsip-arsip ini sebagai candra buka di buka, sangat penting keberadaannya dalam rangka memberikan dan simpasi bahwa suatu arsip itu adalah autentik dan tidak autentik. Gampang sekali. Ada tiga teori yang diadakan oleh arsip-arsip ini. Ini teori-tori struktur, teori konten, dan konteks. Ini saja baru dilihat, apabila ada satu yang salah, ada yang keliru, itu tidak dinyatakan, tidak autentik. Baru bisa kita melanjut ke berikutnya. Selain itu, Jailani mengakui sangatlah berterima kasih dan apresiasi kepada AAI. Yang membantu dari waktu ke waktu, dikarenakan pemerintah Kota Jambi mengalami keterbatasan FBM. Baik tentu, yang pertama kami melakui pemerintah Kota Jambi, di PTG Wali Kota, menyampaikan ucapkan terima kasih untuk agresiasi kepada Atri Republik Bisa, di tempat-tempat kesempatan dia, Pak Dekuti, berserta Pak Sengen Aiu, berkenan hadir, pelatih, dan pengurusan Aiu, Mata Jambi, di marah dunia nanti membutuhkan suksesasi. Ucapkan terima kasih juga kami tunjukkan kepada pemerintah Kota Jambi atas kebunan Pak Nadi, sebesarkan salah satu aksesan yang tentu ingin dari kesempatan baru, motivasi kami untuk terus mengembangkan aksesan yang ada di Kota Jambi, apalagi nanti ke depan kita sudah akan memasuki arah digitalisasi dan membangunan kebunan komersi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekuti, bahwa memang sistem hukum kita ini kan mengandung pembutuhan formal, jadi pemberian pembukian formal itu salah satu bukti-bukinya adalah berupa dokumen atau surat-surat yang memang kita datang, kita dokumentasi dengan baik. Sebesar apapun faktual-faktual kita di lapangan, apabila tidak didukung oleh bukti-buki, surat, akta yang bersifat, itu lemah pembukian atau nilainya di pengadilan, apabila kita berperkara. Jadi artinya kegiatan sosialisasi maupun kebunan ini menjadi langkah strategis bagi pembukian ketajari untuk menuju ke arah tersebut. Dan kami berharap tentu bantuan dari Andri Musa, kemudian juga PKP Provinsi untuk dukung menurut kerja kami, terus kami harapkan dari waktu pelaku, karena kami juga mengalami keterbatasan SDN, termasuk juga penggayaan yang kami harapkan, dua keterbatasannya bisa disupport dari Andri Musa, warna kali itu harapan kami. Terima kasih. selamat menikmati.